Marsial Peak 3035. Di aula, gerakan itu berangsur-angsur berhenti. Di luar aula, yang kai tampak tercengang. Waktu tampaknya membeku pada saat ini. Mata wanita yang sedikit menyipit menghadap pandangan mengintip yang kai, dan dia menabraknya. Hati yang kai diam-diam berteriak bahwa itu buruk. Dia juga bergegas melewati badai, tetapi apa yang dia lihat hari ini masih membuatnya sedikit tidak bisa dipercaya, tak terhindarkan mengguncang pikirannya. Baru pada saat inilah dia bisa melihat dengan jelas bahwa klan naga di aula ini sebenarnya adalah Fuling yang baru dia lihat beberapa hari yang lalu. Mata Fuling yang sedikit menyipit perlahan menjadi tajam dan menarik, dan yang kai terlihat jelas. Bagaimana yang kai berani tinggal lagi? Prinsip luar angkasa melonjak, dan menghilang di tempat dengan sekejap. Fuling mengerutkan kening, bangkit perlahan, sentuhan air jatuh di pahanya, tetapi dia mengabaikannya, tidak menutupi tubuhnya, dan berjalan lurus seperti ini. Melirik ke tempat yang kai berdiri sebelumnya, tidak ada yang bisa dilihat. Alis Fuling mengerutkan kening lebih parah, menoleh dan melihat kekejauhan, dan bersenandung pelan. Koma. Di atas laut, yang kai terbang di udara, ekspresinya sedikit canggung. Dia tidak menyangka akan menghadapi hal seperti itu. Bukannya dia bermaksud untuk memata-matai. Hanya saja pemandangannya terlalu panas, dan tidak dapat dihindari bahwa dia melirik beberapa kali lagi, dan kemudian dia secara tidak sengaja mengungkapkan keberadaannya, dan dia tidak tahu apakah Fuling telah menemukannya. Seharusnya, jika tidak, matanya tidak akan memiliki perubahan yang jelas. Apakah dia akan datang untuk mengganggu saya? Menurut temperamen ras naga, ini hampir pasti, tetapi bahkan jika Fuling ingin mengganggunya, dia tidak tahu identitasnya. Ketika bertemu dengannya beberapa hari yang lalu, Fuling tidak memiliki perhatian ekstra untuknya, dia tidak akan mengingatnya. Jadi tidak perlu terlalu khawatir. Namun, meskipun kehidupan klan naga wanita ini sedikit erotis, sosok dan penampilannya sangat bagus. Lagi pula, dia berasal dari klan naga roh suci, jadi itu tidak mungkin lebih buruk. Memikirkan pemandangan yang dia lihat sebelumnya, Yangkai tidak bisa menahan rasa takut. Setelah memikirkannya sepanjang jalan, dan menjelajahi beberapa pulau, masih belum ada keuntungan, Yangkai hanya bisa kembali. Sudah beberapa hari sejak dia keluar, dan dia tidak tahu apa yang terjadi pada Lusaniang, dia masih sedikit khawatir Yuan Wu akan merepotkan mereka. Setelah setengah hari, Yangkai kembali ke pulau itu, mendarat di tanah, dan melihat sekeliling, tetapi tidak melihat Lusaniang dan putrinya, dan tidak tahu apakah mereka bersembunyi atau apa. Tepat ketika Yangkai hendak mencari mereka, tiba-tiba ada percikan air di lautan tidak jauh, dan ledakan tawa yang jernih dan manis datang ke telinganya. Yangkai menoleh untuk melihat, dan melihat dua sosok anggun perlahan naik dari laut. Itu adalah Lusaniang dan putrinya, tidak diketahui apa yang mereka lakukan di laut. Mereka kembali dari laut pada saat ini. Baik ibu dan anak perempuannya basah, dan pakaiannya melekat erat pada tubuh, lekuk tubuh yang anggun digambar dengan jelas, yang satu penuh dan dewasa, yang lain hijau dan menggoda. Penglihatan Yangkai sangat tajam, bahkan jika dia tidak dekat, dia akan memiliki panorama pemandangan yang indah ini bahkan jika dia tidak dekat. Dia membuang pandangannya tanpa jejak, dan membuang muka. Melihat mereka baik-baik saja, Yangkai juga melepaskan kekhawatiran hatinya. Tawa itu berlanjut. Itu adalah suara Lu Yukin. Tidak diketahui apa yang terjadi pada gadis kecil itu, dan dia terus tertawa. Tiba-tiba, tawa itu berhenti, dan Yangkai seharusnya terlihat. Ibu dan anak itu saling memandang, dan keduanya buru-buru mendesak energi untuk mengeringkan air laut di tubuh mereka, dan terbang, berpegangan tangan. Kakak Yang, Lu San Yang menyapa, dan mendarat tidak jauh dari Yangkai bersama putrinya. Mungkin kejadian sebelumnya yang membuat Lu Yukin sedikit malu, dan sekarang dia bersembunyi di belakang ibunya dan tidak berani menunjukkan kepalanya. Yangkai kemudian memandang mereka, mengangguk ringan, tersenyum dan berkata, Kakak perempuan Lu. Dia mengira ibu dan anak itu sedang bermain di laut. Lu San Yang mengerucutkan bibirnya dan bertanya, apa yang diperoleh saudara Yang. Meskipun dia tidak tahu mengapa Yangkai ingin keluar, dia juga tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada Yangkai, tetapi Yangkai tidak mengambil inisiatif untuk berbicara, dan tidak nyaman baginya untuk bertanya terlalu hati-hati. Hanya berjalan-jalan dan melihat-lihat, Yangkai menjawab, Lu San Yang berkata, pemandangan di Istana Nagam masih bagus. Saudara Yang menunggu sebentar, saya akan membawa barang-barang di sana dan membicarakannya nanti. Yangkai dengan curiga bertanya, hal apa? Hal ini, Lu San Yang memutar pergelangan tangannya dan tiba-tiba Mutiara Malam muncul di telapak tangannya. Mutiara ini tidak kecil, dengan ukuran sebesar kepalan tangan manusia. Yang langka adalah seluruh tubuhnya bulat dan penuh, dan itu adalah barang kelas satu pada pandangan pertama, dan juga memancarkan cahaya lembut, memberi orang perasaan yang sangat hangat. Mata Yangkai berbinar, Mutiara Malam jenis ini tidak memiliki nilai untuk latihan dao bela diri, tetapi banyak wanita sangat menyukainya. Mutiara Malam jenis ini adalah yang terbaik untuk penerangan, dan berkali-kali lebih baik daripada beberapa batu aneh untuk penerangan. Mutiara ini tidak buruk, Yangkai menganggup memuji. Lu San Yang berkata, ini adalah produk khusus dari Istana Naga. Sulit untuk melihat hal seperti itu di dunia luar. Kepada siapa benda ini? Ekspresi Lu San Yang menjadi sedikit tidak wajar, tetapi setelah ragu-ragu, dia masih berkata, untuk itu Yuan Wu. Wajah Yangkai tiba-tiba tenggelam, apakah dia mengatur sesuatu untukmu? Ketika Yangkai pergi, 500 orang memiliki tugas. Hanya Yangkai dan Lu San Yang dan putrinya yang tidak memilikinya. Bukan Yuan Wu yang memberikan wajah Yangkai, tapi Yuan Wu tidak berani memerintahkan mereka untuk melakukan sesuatu. Dia telah menderita kerugian besar di bawah Yangkai. Tapi dia tidak menyangka setelah dia pergi, Yuan Wu tiba-tiba membuat pengaturan seperti itu, yang membuat Yangkai sedikit kesal. Sepertinya pelajaran sebelumnya tidak cukup. Yangkai segera menoleh dan melihat ke tengah pulau. Melihat ekspresinya, Lu San Yang tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan buru-buru berkata, bukan seperti ini. Dia tidak memaksaku melakukan apapun. Lalu kenapa? Yangkai mengerutkan kening dan menatapnya. Lu San Yang berkata, ini adalah sesuatu yang saya ambil inisiatif untuk mengambil alih. Ambil inisiatif. Mengapa demikian? Yangkai berkata, sebenarnya, kamu tidak harus seperti ini, dia tidak berani memperlakukanmu seperti ini. Aku tahu, Lu San Yang tersenyum pahit, tapi aku ingin segera meninggalkan tempat ini, dan klan naga telah memberikan waktu satu bulan. Jika kita bisa segera membangun istana itu, kita juga bisa pergi lebih awal. Dia menjelaskan ini, dan Yangkai segera memahami rencananya. Ini adalah tempat mimpi buruknya. Setiap kali dia tinggal, dia menderita dari kenangan yang menyakitkan. Secara alami, dia tidak ingin tinggal lama. Dia hanya ingin pergi secepat mungkin. Mengetahui hal ini, kemarahan Yangkai juga menjadi tenang. Karena itu adalah inisiatif untuk mengambil alih, dia tidak akan bisa mengatakan lebih banyak. Untuk apa mutiara malam ini? Untuk penerangan, Lu San Yang mengangguk dan berkata, ya, istana sebesar itu harus dihiasi dengan mutiara ini. Terlebih lagi, saya sangat akrab dengan laut di sini dan saya tahu di mana menemukan mutiara seperti itu dengan mudah. Jadi itu bukan tugas yang sulit. Lu Yukin juga tiba-tiba menyelidiki saat ini, Ibu, saya menemukan ratusan dari mereka sekaligus. Lu San Yang telah tinggal di sini selama dua hingga tiga ratus tahun. Bahkan jika dia tidak bisa meninggalkan pulau ini terlalu jauh, dia pasti sudah aktif di dekatnya sebelumnya, dan dia secara alami akrab dengan kondisi di perairan terdekat. Memintanya untuk menemukan mutiara malam ini jelas lebih efisien daripada yang lain. Kalau begitu Yuan Wu tidak mempermalukanmu lagi, kan? Yang Kai menatapnya dan bertanya. Tidak. Lu San Yang menggelengkan kepalanya, meskipun sikapnya tidak baik, dia tidak mempermalukan kita lagi. Itu bagus. Yang Kai mengangguk. Saudara yang tunggu sebentar, saya akan pergi dan memberinya mutiara. Lu San Yang berkata, dan kemudian memerintahkan Lu Yukin, dan terbang. Yang Kai dan Lu Yukin ditinggalkan. Yang Kai tersenyum padanya. Lu Yukin jelas sedikit takut dan berdiri di sana dengan canggung dan tidak mengatakan apa-apa, wajahnya sedikit merah. Yang Kai tidak ada hubungannya dan mengobrol dengannya beberapa kata, dan gadis kecil itu hanya menjawab beberapa kata, dia tidak berani mengatakan apapun kepada Yang Kai. Setelah beberapa saat, Lu San Yang kembali lagi dengan senyum di wajahnya dan menatap Yang Kai, Yuan Wu mungkin melihatmu kembali, jadi kali ini dia bahkan tidak berani berjabat tangan denganku. Jenisnya adalah intimidasi dan ketakutan akan kesulitan. Yang Kai mendengus dingin, dia tidak suka orang-orang seperti Yuan Wu sangat banyak. Ini juga karena dia tidak memprovokasi dia. Jika dia memprovokasi dia, itu lebih dari sekadar pelajaran. Ekspresi Lu San Yang tiba-tiba menjadi gelap lagi, dan dia berbisik, saya mendengar seseorang berkata di sana bahwa beberapa orang yang menambang batu giok salju jiwa es telah meninggal, dan di antara mereka bahkan ada tahap kaisar. Dia memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Jelas, dia merasa beruntung bahwa dia dan putrinya memiliki Yang Kai sebagai tempat berlindung, jika tidak, Yuan Wu mungkin akan menugaskan mereka ketambang Ais Sol Snow Jade. Seseorang di kaisar realm meninggal. Yang Kai tercengang. Meskipun dia tahu bahwa menambang giok salju jiwa es bukanlah hal yang baik, itu pasti berbahaya, tetapi dia tidak berharap orang mati. Ini hanya beberapa hari, ya, saya belum banyak mendengar tentang itu, saya hanya tahu bahwa tampaknya urat giok salju jiwa es meledak, dan beberapa orang tidak punya waktu untuk melarikan diri, dan mereka mati beku. Yang Kai berkata, di mana Wu Chen? Yang Kai tidak bisa mengerti pria mulut monyet yang tajam ini. Dia membantunya sebelumnya, dan kemudian dia mengambil inisiatif untuk mengerjakan tambang giok salju jiwa es, yang menyelamatkan wajah Yuan Wu. Dia tampak seperti orang tua yang baik yang selalu memperhatikan orang lain. Tetapi Yang Kai selalu merasa bahwa pria ini sedikit tidak nyaman, dan dia tidak bisa menahan diri untuk lebih terikat padanya. Lu San Yang berkata, saya tidak tahu, saya tidak melihatnya. Dia masih harus menambang batu giok salju jiwa es. Bagaimanapun, ini adalah masalah dari klan naga. Tidak ada yang berani mengabaikannya. Bahkan jika itu berbahaya, mereka hanya bisa menggigit peluru dan bekerja. Itu benar, Yang Kai mengangguk sedikit, di antara 500 orang, dia adalah satu-satunya yang tidak mengambil hati masalah ini. Tak satu pun dari yang lain berjuang keras seperti dia dan harus menyelesaikan masalah klan naga dalam waktu satu bulan, bagaimana mereka bisa menjelaskan jika mereka tidak menyelesaikannya. Lagipula, masalah ini ada hubungannya dengan kehidupan mereka sendiri. Jika mereka tidak bekerja keras untuk itu, mereka hanya bisa menunggu kematian. Saat berbicara dengan Lu San Yang, suara berisik tiba-tiba datang dari sana, dan suara itu sepertinya berasal dari area istana yang direncanakan, dan tidak diketahui apa yang terjadi. Yang Kai dan Lu San Yang tidak terlalu peduli, tetapi segera, beberapa orang terbang ke sana dan bergegas ke sisi mereka.